Kabar selanjutnya pemirsa pembuatan Jumbatan Bambu akses menuju objek wisata macoma di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jombar, dihentikan pengerjaannya lantaran dinilai tidak memiliki izin. Sedianya Jumbatan Bambu yang dibangun oleh Kelompok Sadar Wisata atau Pogdarwis Tribahari Lestari dijadikan sebagai akses wisata mangrove di kawasan pantai selatan. Pembuatan Jumbatan Bambu oleh Kelompok Sadar Wisata atau Pogdarwis Tribahari Lestari di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas ini dihentikan pengerjaannya setelah dinilai tidak memiliki izin. Selain tidak memiliki izin, penghentian pengerjaan Jumbatan Bambu akses menuju objek wisata mangrove pantai macoma di kawasan perairan Laut Selatan ini karena adanya janji Bupati Hendi Siswanto yang akan melakukan pembangunan Jumbatan Permanen. Jumbatan Bambu yang dibangun dari Iuran Warga dan anggota Pogdarwis Tribahari Lestari sedianya untuk mengembangkan potensi wisata bahari guna meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pantai selatan. Namun karena terbentur peraturan Jumbatan Bambu ini, akhirnya tidak dilanjutkan kembali dan dibiarkan mangkrak. Jumbatan ini kita bangun pada bulan 5 2021 yang mana ini sebagai akses masuk bagi para pecinta dan para pelancong untuk menyaksikan keindahan alam dari pantai yang mana disitu ada cemara dan ada mangrove. Sehingga jalan ini adalah satu-satunya sebagai akses masuknya. Pada saat itu kita sudah berupaya untuk membangun jembatan ini dengan swadaya dan juga dari Iuran Anggota. Cuma pada saat itu kita tergendala dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati karena tidak ada izin. Pogdarwis Tribahari Lestari berharap pemerintah Kabupaten Jember segera membangun jembatan permanen menuju objek wisata mangrove pantai Macemah untuk meningkatkan potensi wisata di perairan Laut Selatan. Dari Gumuk Mas Nonung Wahyu Dianto mengabarkan untuk KCTV.